Si makan burung, nah bisa diliat ini ya Tangan mutiara dipenuhi sama burung-burung Wah sensasinya luar biasa Jadi tribunas kalau ke Lempung langit, digigit Halo tribunas, saat ini mutiara sudah ada di salah satu lokasi wisata yang ada di Bandar Lampung Tepatnya di Jalan Wan Abdurrahman, namanya adalah Lengkung Langit 2 Penasaran kira-kira ada spot apa aja nih di Lengkung Langit 2 Yuk langsung aja kita masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pun kita menghu dalmu, sudah ada di spot terapi ikaan jadi pas ikan yang ngumpul ternyata dia itu ada setas gili-gili mana gitu loh pas ikan ini apa namanya ngerumpungkan segiterajan dan ternyata ini memang salah satu pot terbaikan ada di lengungan ini dua yang namanya teras ikan tapi guna tosi wajib banget cobain dan ini berasif loh dan banyak banget ikannya jadi bisa sekaligus kenapa ya nah tribuners saat ini mutiara sudah ada di salah satu spot favorit untuk foto yang ada di lengkung langit dua yaitu perahu kaca tribuners bisa lihat ini di bawah mutiara ini tuh alasnya kaca ya tribuners bening jadi ini sekaligus bisa untuk adrenalin tribuners dan selain itu tribuners bisa lihat ini pemadangannya hijau-hijau dan memang memanjakan mata tentunya terus anginnya juga spoi-spoi jadi tribuners yang datang ke lengkung langit dua jangan lupa untuk cobain spot foto terbaik yang ada di jembatan kacanya selamat menikmati nah tribuners sekarang mutiara sudah ada di salah satu spot yang kita bisa secara langsung ngasih makan burung nah bisa dilihat ini ya tangan mutiara dipenuhi sama burung-burung wah sensasinya luar biasa jadi tribuners kalo ke lengkung langit wah digigit ke lengkung langit tribuners bisa langsung cobain kesini ya selamat menikmati halo tribuners saat ini mutiara sudah ada di lengkung langit dua dan ini kita ada di salah satu spot apa isinya ya tempat best banget deh untuk foto ya biasanya ya dan sekarang mutiara sudah ditempat dengan mas Rian kita akan ngobrol-ngobrol seputar wisata lengkung langit dua nah mungkin terlebih dahulu tribuners kita akan kenalan dulu dengan mas Rian halo mas Rian ya kalo boleh tau mas Rian disini sebagai apa mas di lengkung langit dua disini saya sebagai penanggung jawab lapangan yang saja oke penanggung jawab lapangan nah mas Rian mungkin kan tribuners dirumah yang menonton tayangan kita ini pengen tau nih sebenernya lengkung langit dua ini kapan sih mulai dibukanya? kalo untuk lengkung langit dua sendiri ya itu perkiraan di tahun 2021 pertanggan 2021 dia oke pertanggan 20 September untuk tanggalnya kurang lupa ya kurang ingat udah lama sekali oke jadi di bulan September 2021 berarti kurang lebih usianya udah sampai 3 tahun iya benar sekali nah ini kalo untuk lengkung langit dua ini sendiri untuk kita bisa menikmati fasilitas yang ada di tempat wisata ini berapa sih biaya yang diperlukan gitu mungkin untuk orang dewasa tiketnya berapa terus juga untuk anak-anak kalo untuk patokan harga rata sih ya untuk anak umur di atas 5 tahun itu udah dimulai hitung harga tiketnya oke itu di pukul rata di harga 15 ribu semua di harga 15 ribu itu weekday dan weekend sama? weekday dan weekend sama oke nah untuk jam operasionalnya sendiri kalo di lengkung langit dua ini gimana? jam operasional itu untuk weekday jam 8 sampai jam 7 malam oke kalo weekend dari jam 8 sampai jam 8 malam juga oke nah kalo di weekend biasanya ada mungkin kayak penampilan special live music atau gitu gak sih mas? kalo tadinya ada oh tadinya ada untuk sementara belum ada sih oke mungkin karena memang belum masa rame-ramanya libur sekolah dan sebagainya ya sedang ada renovasi juga makanya belum di bakal ada spot baru lagi berarti di lengkung langit dua ini nah berbicara tentang spot ini kan lagi ada persiapan untuk spot-spot baru boleh dong mas Rian jelasin kepada tribunas di rumah spot apa aja sih yang ada di lengkung langit dua ini yang paling banyak dicari orang disini sih perahu kaca ya perahu kaca ini yang ada di belakang kita ini bukan? nah ini baru disini jembatan kacanya oh ini namanya jembatan kaca oke nah kalo misalkan kayak pengen foto kayak ke jembatan kaca ini ada biaya tambahan atau gimana? ada ada biaya tambahan biasanya berapa mas? mulai dari 5 ribu mulai dari 5 ribu? itu untuk semua di pekul rata ya? iya untuk semua usia oke nah ini tribunas kan di belakang kita ini kebetulan ada jembatan kaca ini adalah salah satu tempat spot foto terbaik ya iya yang ditawarkan di lengkung langit dua nah biasanya mas Rian kalau untuk foto disitu ada maksimal jumlah orangnya gak sih biasanya? kalau untuk di jembatan kaca itu? oh maksimal kita ngambil amannya saja ya maksimal 5 orang sih oke jadi gak boleh lebih ya harus berganti ya nah mas Rian selain ada jembatan kaca ada spot apa lagi nih mas disini? disini ada rumah hobbit ya di bagian bawah sana rumah hobbit? perahu kaca di atas ini kan oh pas ini ya? iya benar nanti kita tunjukin deh kepada tribunus di rumah oke tempat nongkrong di bawah juga ada sih kayak kerucutan gitu ada kolam terapinya juga kolam terapi? airnya air anget apa gimana itu? ikan terapi oh ikan terapi kolam ada ikan terapi nya terus disitu juga deket ini deket kolam terapinya itu ada wahana untuk bermain anak-anak oh playland iya dan tribunus gimana nih spot spot yang ada di lengkung langit 2 menarik ya untuk didatangi nah tribunus kalau ke Bandar Lampung jangan lupa untuk berkunjung ke lengkung langit 2 karena tadi sudah mutir aja ke spot spot yang ada di lengkung langit 2 dan sangat menarik tentunya nah mungkin segitu aja kali ya perjalanan kita di lengkung langit 2 dan nantikan perjalanan mutiara di tempat selanjutnya di kota Bandar Lampung bye bye selamat menikmati